Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Perkenalkan, nama saya Teguh Diusaputra Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Bekasi Yaitu Politeknik Lapasawit, Citra Widya Edukasi Dengan program studi yaitu teknologi produksi tanaman perkebunan Nah, disini saya akan membagikan pengetahuan ataupun ilmu Tentang land clearing atau pembukaan lahan Pada perkebunan kelapa sawit Nah, kalau untuk pembukaan lahan kelapa sawit sendiri Ini ada tiga metode Nah, yang pertama itu secara manual Yang kedua itu secara mekanis Dan yang ketiga itu secara chemis Nah, disini saya akan menjelaskan ketiga metode tersebut Yang pertama, yang pertama ini secara manual Kalau secara manual, ini membutuhkan tenaga manusia Dan menggunakan alat-alat yang sederhana Kalau yang kedua, ini secara mekanis Kalau secara mekanis ini menggunakan alat-alat berat Ataupun alat-alat pertanian Yang sering dipergunakan yaitu kontraktor Ataupun bulldozer Nah, kalau yang ketiga ini, ini secara chemis Secara chemis yaitu peracunan pohon Ataupun penyemprotan dengan bahan kimia tertentu pada areal yang nantinya akan mau ditanami Kelapa sawit itu sendiri Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan pekerjaan Nah, disini ada beberapa tahapannya Yaitu yang pertama, membabat ataupun mengimas Nah, ini membabat ataupun mengimas Yaitu penembangan ataupun penabasan Dahan-dahan ataupun pohon-pohon kecil Dengan kapak ataupun parang Nah, disini kegunaannya Supaya mempermudah penembangan pohon yang lebih besar Kedua, yaitu menumbang Nah, disini baru kita akan menumbang pohon-pohon besar Disini biasanya menggunakan alat-alat berat Seperti eskavator pun bisa Dan biasanya menggunakan gergaji yang dua orang Biasanya disebut itu chainsaw Ataupun yang sering dipergunakan juga Yaitu shingshou Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga Yaitu merencek Nah, untuk merencek ini Adalah kegiatan pemotongan ranting kayu Yang sudah ditebang tadi Nah, ini dipotong kecil-kecil Untuk memudahkan perumpukan Nah, kita masuk selanjutnya Yaitu perumpukan Nah, ini perumpukan ini adalah suatu kegiatan Pengumpulan ataupun menata cabang dan ranting Yang telah dipotong Dan dikumpulkan dari kayu yang lebih besar Nah, kita masuk yang kelima Yaitu membersihkan areal Nah, disini kegiatannya adalah Membersihkan sisa-sisa potongan Dan dikumpulkan di jalur rumpukan secara mekanis Biasanya ini Menggunakan alat-alat berat Seperti buru doser dan eskavator Nah, kita masuk ke perun mekanis Ini perun mekanis ini adalah kegiatan Merumpukan hasil kayu imasan Ataupun tumbangan Ini posisinya sejajar ya pada gawangan mati Dengan arah timur ke barat Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah cincang jalur Nah, cincang jalur ini dilakukan pada areal datar Seperti membebaskan jalur tanam dan titik tanam Dari kayu dengan memotong kayu yang masih melintang Pada jalur tanam dan disusun di jalur rumpukan Nah, setelah kita melakukan dua kegiatan itu Yaitu metode pembukaan lahan dan tahapan pekerjaan Dan ini yang ketiga Melakukan perhitungan waktu Nah, kasih tau ya teman-teman Untuk melakukan pembukaan lahan Dengan luasan 3.000 hingga 5.000 hektare Nah, yang pertama kita harus melakukan survei lahan Ataupun mengukur area Itu diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan Selanjutnya, babat atau pengimasan Ini membutuhkan 2 hingga 3 bulan Selanjutnya, menumbang pohon-pohon Nah, ini disini membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan Selanjutnya, merencek ataupun merumpuk Ini membutuhkan 1 hingga 2 bulan Selanjutnya, yaitu membersihkan areal Nah, disini membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan Selanjutnya, pemberantasan lalang Yaitu membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan Selanjutnya, jalan dan pembuatan saluran air Membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan Nah, lalu penanaman kacangan Yang terjadi apa? LCC biasanya Nah, disini membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan Lalu, memancang Memperkirakan membutuhkan waktu 2 bulan Selanjutnya, teras ataupun benteng Ini biasanya dilakukan untuk meratakan dataran Ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan Lalu, melubang Membutuhkan kurang lebih 2 bulan Dan yang terakhir ini menangan Membutuhkan kira-kira waktu kurang lebih 2 bulan Nah, setelah kita melakukan perhitungan waktu tadi Perlu kita ketahui untuk melakukan perhitungan kebutuhan traktor Nah, disini kapasitas traktor dengan beberapa implement Kebutuhan traktor berdasarkan kapasitas tersebut Di atas Perlu dihitung sesuai dengan areal yang akan dibuka Dan jumlah waktu yang tersedia Sekian penjelasan dari saya Tentang lane clearing ataupun pembukaan lahan Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman Semoga dapat membantu teman-teman Dalam metode pembelajaran Ataupun dalam pembukaan lahan Saya akhiri ya Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah